Amar Zoni minta direhabilitasi lantaran stres berada di penjara Amar Zoni saat ini masih mendekam sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Barat, ia diketahui diamankan usai kembali terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya Kuasa hukum Amar Zoni John Matias mengatakan bahwa kliennya itu merasa stres selama berada di penjara Sebab selama di penjara Amar Zoni tetap memikirkan masa depan keluarga kecilnya, ditambah lagi ayahnya sedang sakit Psikisnya sampai sekarang masih tertekan karena masih memikirkan masalah orang tuanya Sakit kan ujar John Matias saat dihubungi awak media baru-baru ini Untuk itu Amar Zoni meminta agar ia bisa menjalani rehabilitasi dan tidak di penjara seperti saat ini Bahkan John Matias pun juga sudah mengajukan asesmen kepada pihak penyidik Akan tetapi sampai saat ini pihaknya masih menunggu kelanjutan proses asesmen tersebut Kita kan pengajuan ke penyidik ya polres kasat narkoba Nah nanti polres yang mengajukan itu ke BNN atau BNNP Provinsi DKI Jelas John Matias Nantinya asesmen medis tersebut akan menentukan nasib Amar Zoni Apakah akan menjalani rehabilitasi atau di penjara Nanti kita akan cek lagi sampai mana itu permohonan kita ke penyidik kata John Matias Sebagai kuasa hukum John akan berusaha semaksimal mungkin agar Amar Zoni direhabilitasi Karena suami Iris Bella itu bukan seorang penjahat Menurutnya Amar Zoni mengalami sakit yang perlu diobati agar bisa menghilangkan kecanduannya dengan narkoba Hak dia sebagai korban penyalahgunaan narkoba harus diobati Intinya dia orang sakit lah jelas John Matias Dia perlu pengobatan bukan perlu dipenjarakan Itu bukan menyelesaikan masalah itu pendapat kami tambah John Matias Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!